Intro Oh ini, jadi kopinya digiling dulu ya Mbak ya? Iya, ini namanya Brinder Nah ini saya sudah bersama seorang barista kopi bersama Mbak siapa? Mbak Eka Mbak Eka ya? Mbak Eka, boleh nanti saya diajarin juga sambil buatin saya, saya mau rasain ya kopinya ya Jadi Mbak Eka ini juga bisa dikatakan untuk sebagai ini ya, membuat late art ya Jadi ada seni kopi juga ya disana Nah biasanya kalau kita minum kopi ini kan yaudah langsung minum aja Udah jadi sampai di kita minum, udah abis gitu aja Tapi bagi anda yang mau coba juga ini ada jenis kopi saring ya Mbak ya Jadi ternyata kopi itu juga bermacam-macam jenisnya Ini ada jenis kopi saring yang bisa langsung anda sedut juga Dan gimana ya rasanya, kita lihat dulu informasinya sambil saya mau belajar buat ya Minum kopi kini tak sekedar hanya untuk menghilangkan rasa kantuk Karena menikmati kopi sudah jadi tren tersendiri bagi sebagian masyarakat Nah untuk menghasilkan cita rasa kopi yang nikmat tentu membutuhkan metode penyajian yang berbeda Salah satunya metode brewing pour over atau penyaringan bubuk kopi yang menggunakan kertas khusus Seperti di salah satu kedai kopi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Teknik seduh dengan penyaringan ini sangat populer di kalangan para peraci kopi atau barista Penyeduhannya juga sederhana Bici kopi yang sudah dihaluskan dengan mesin penggiling dimasukkan ke dalam saringan yang sudah dilapisi kertas khusus Lalu perlahan-lahan disiram air panas dengan gaya memutar yang fungsinya untuk melepas gas di dalam kopi secara maksimal Dan voila kopi dengan cita rasa sempurna dengan aroma yang menggoda siap dinikmati Metode penyeduhan ini pun menjadi prima dona para penikmat kopi Saya seringnya minum kopi yang rada creamy ya Jadi khususnya cappuccino sih Karena cappuccino balance antara susu, krim, dan kopinya itu pas menurut saya Bisa bikin kopi sendiri enggak? Enggak, paling kopi instan kalau bikin sendiri Boleh dibilang sangat suka minum kopi setiap hari Mungkin bisa sampai 4-5 gelas sehari Yang paling demen sih biasanya kopi hitam, black coffee Ya, gaya hidup minum kopi kian mengakar bagi masyarakat Indonesia Karena menikmati kopi bisa dimana saja Mulai dari kedai tradisional hingga yang berkonsep modern Tentunya dengan penyajian, cita rasa, dan aroma yang beragam Dari Kemang, Jakarta Selatan Nufu Zahra Devina, MNC Media, pemberitakan